Salam sejahtera teman-teman sekalian, ada pertanyaan kepada saya, Mas Ade apa sih yang membuat masyarakat di Indonesia out of shape gitu ya, karena temanya hari ini adalah from out of shape to a better shape ya teman-teman sekalian ya. Jadi mungkin kalau kita buat satu investigasi jawabannya sederhana, kalimatnya yaitu adalah atau kata yang paling tepat adalah perilaku ya. Kenapa? Karena yang saya katakan sebelumnya. 95% penyebab daripada terjadinya ketidakseimbangan, this is atau dikenal dengan namanya penyakit, cuma ya itu opsi cara pandang yang melemahkan hati ya ketika kita berangkapan bahwa badan saya sakit pada sesungguhnya adalah badan menciptakan yang namanya mekanisme defensive gitu, atau compensatory mechanism untuk melawan ketidakseimbangan itu dengan menciptakan keseimbangan baru. Cuma pada saat ketika badannya panas, tekanan darahnya tinggi dan sebagainya, kita berikan dia berbagai teknologi yang seolah-olah melemahkan hati kita gitu ya. Tapi secara umum kalau ditanya perilaku apa sih sebenarnya yang menyebabkan masyarakat di Indonesia itu jadi out of shape tuh, kira-kira tuh Mas Ade apa ya. Nah mungkin saya bisa jawab dari beberapa hal yang saya katakan tadi, kalau solusinya adalah gerak makan, gerak badan, dan gerak nafas, maka jawabannya kita akan bisa melihat hal tersebut yang tidak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Nah terutama kalau dalam hal gerak makan yang paling gampang ya. Jadi kita bisa melihat dulu orang sakit disebabkan karena kekurangan makanan atau dikenal yang namanya defisiensi. Kali ini orang sakit disebabkan lebih banyak karena kelebihan makanan atau dikenal yang namanya toxicity. Nah salah satu daripada sumber toxicity atau keracunan terbesar adalah karena ulah perilaku kita melalui makanan. Nah makanya kenapa disitu kita akan bisa lihat dari makronutrisi makanan yang kita konsumsikan, makanan apa biasanya yang paling banyak kita konsumsikan? Satu yaitu adalah karbohidrat. Dua adalah kolaborasi karbohidrat dan lemak yang padahal dua-duanya adalah kalau boleh dikatakan adalah sumber energi. Kalau protein dari kata protos itu adalah first rank atau yang utama zat pembangun. Nah kadang-kadang kita sering kurang makannya. Tapi kalau kita berbicara karbo kecenderungannya kelebihan, bicara lemak kecenderungannya kelebihan. Nah makanya kenapa salah satu solusi yang sering saya katakan adalah bagaimana mengontrol karbo, bagaimana memprioritaskan protein dan selektif terhadap lemak. Nah tapi kalau kita buat satu investigasi sekali lagi di sini adalah kebanyakan orang makan karbo. Belakangan Kementerian Kesehatan pun juga istilahnya bersemangat untuk dalam tanda kutip melawan istilahnya konsumsi gula yang terlalu berlebihan, yang dikonsumsikan oleh masyarakat gitu ya. Tapi ada satu hal mungkin yang saya bisa mungkin memberikan sedikit masukan dalam hal kalau kita memahami definisi sehat itu bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Nah jadi kesulitannya kenapa diet itu gagal karena adanya sebuah perlawanan di mana asosiasi diet itu melemahkan. Nah jadi ketimbang daripada kita menutup semua orang yang jualan barang-barang untuk kita shoppingin gitu, sehingga orang kepengen shopping gitu, lebih baik kita mengedukasi masyarakat untuk punya pemahaman tentang shopping, dan mengajak mereka untuk lebih sejahtera sehingga punya toleransi terhadap shopping, sehingga shopping tidak membuat mereka bangkrut. Mungkin analoginya seperti itu ya gitu. Jadi salah satunya adalah bagaimana sih membuat supaya kita punya toleransi terhadap karboidat yang berlebihan gitu ya. Nah jawabannya makanya kenapa berbagai pendekatan solusi seperti misalnya, yuk kita latihan beban, yuk kita mengontrol karboidat dan sebagainya, itu masalahnya tidak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Kalau ditanya masyarakat Indonesia dalam olahraga lebih banyak melakukan, kardio eksersis itu pun juga jarang dilakukan ya, dibandingkan dengan latihan beban adalah aktivitas membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. It's the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula terbesar ada di otot kita. Meningkatkan sensitivitas insulin, padahal permasalahan daripada klaim asuransi sosial dan komersial adalah, kalau kita investigasi adalah berbagai penyakit-penyakit yang relate dengan ketika sel di dalam tubuh kita tidak sensitif terhadap insulin. Yang tahu dikenal dengan namanya resistensi insulin, karena apa? Karena kebanyakan makan karbo gitu lagi gitu ya. Nah karena tidak punya toleransinya. Jadi dalam hal makanan saya lihat di sini, memang kebanyakan kita itu memang makan memang kalau boleh dibilang memang sembarangan. Kalau ditanya kenapa kita makan sembarangan, jawabannya balik-balik saya sering katakan, sehat tidak menarik selagi masih kita miliki baru menjadi begitu menarik kalau saat dia pergi dari kita. Nah jadi teman-teman sekalian, untuk belajar sehat itu, itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Bahkan dengerin saya ngomong aja mungkin sebagai sebagian orang juga yang merasa masih sehat tentu ibaratnya ini informasi yang hampa, yang kosong. Buat apa sih orang saya masih sehat? Ibarat kayak saya punya mobil, kamu nawarin saya mobil. Ibarat saya udah punya rumah, kamu nawarin saya rumah. Jadi nggak nyambung gitu ya. Itu saya harus akui memang seperti itu teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi, tantangannya ketika kita semena-mena terhadap sehat dan tidak ingin untuk mau belajar sehat, ketika sehat itu nanti diambil dari kita pada saat itulah kita akan panik tuh teman-teman. Nah makanya kenapa saya merasa bahwa kalau seandainya misalnya sehat bisa dijadikan sebagai sebuah lifestyle yang kita bisa lakukan dengan senang hati, maka otomatis pada saat dimana kalau kita bilang kita selalu bisa mempertahankan komposisi tubuh kita bisa stay in shape terus. Karena kita dilahirkan sebenarnya in shape kalau teman-teman tahu. Tapi seiring dengan waktu, dengan perilaku kita, pelan-pelan dari in shape akhirnya menjadi out of shape. Nah karena apa? Karena pola makan, karena pola gerak juga yang kurang juga. Dan yang paling bahaya dari semuanya kalau menurut saya adalah dalam hal pendekatan pola pikir tuh teman-teman ya. Apa yang membuat masyarakat di Indonesia out of shape? Selain karena kita semena-mena, karena tubuh manusia kan sebenarnya begitu sempurna teman-teman sekalian ya. Bayangin dua dari tiga pria merokok. Sekarang kaum gen Z ya, atau mungkin kaum milenial atau apapun juga teman-teman sebutkan, terutama di daerah perkotaan ya, konsumsi alkoholnya begitu berlebihan. Nah teman-teman tahu ya, ketika kita form of escaping kita ke alkohol akhirnya otomatis yang harus menanggung adalah si liver kita. Ketika form of escapingnya ke smoking yang menanggung paru-paru kita. Ketika form of escapingnya ke makanan yang harus menanggung tentunya otomatis organ tubuh kita. Nah jadi teman-teman bisa lihat di sini, jadi ketika teman-teman tetap melakukan hal itu, dan sampai hari ini pun tetap diganjar masih dengan kesehatan yang masih prima, karena teman-teman masih bisa melakukan apa-apa. Makanya kenapa otomatis kenapa saya harus pay attention to the pesehatan, kalau sampai hari ini juga saya dalam tanda kutip nggak mati-mati kok gitu ya. Nah jadi mungkin itu jawaban saya, memang karena memang sehat tidak memiliki sense of urgency, dan tubuh manusia begitu sempurnanya. Jadi diberikan berbagai kerusakan daripada perilaku kita, tetap aja sampai hari ini kita masih sehat. Tapi memang ada kalanya di mana beberapa teman kita tidak punya kemampuan toleransi terhadap itu. Dan teman-teman bisa lihat berbagai profil dalam tanda kutip tadi saya katakan yang disebut dengan kesakitan, seperti misalnya diabetes tipe 2, hipertensi, permasalahan, dengan banyak hal gitu ya, dengan jantung, dulu dimiliki oleh orang tua. Karena terjadinya akumulasi daripada olah perilaku kita, nanti di hari tua baru kita dalam tanda kutip menikmati yang namanya penaltinya tersebut gitu ya. Tapi kali ini ternyata penyakit itu udah diderita oleh adik-adik kita yang mungkin masih belasan tahun, atau bahkan mungkin di bawah 10 tahun pun juga udah mengalami penyakit yang dulu diantap sebagai orang tua. Jadi sepenuhnya sekalian, kalau harapan saya lebih kepada mungkin yang disebut dengan namanya, pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan, amunisi daripada pemahaman adalah edukasi. Nah jadi, saya lebih berfokus kepada mengajak teman-teman untuk mau sedikit belajar, punya opsi cara pandang yang menguatkan hati dalam hal apa? Dalam hal tadi, dalam hal kesehatan itu sendiri. Sehingga kalau kita lakukan dengan senang hati, maka nanti konsekuensinya disiplin itu akan terselenggara dengan sendirinya. Dan pada akhirnya teman-teman tahu, ingat sekali lagi sehat bukan tujuan. Tapi sehat adalah sebuah syarat yang harus kita penuhi itu teman-teman sekalian. Kualitas diri kita seberapa besar kebermanfaatan kita pada orang lain? Nah jadi semakin sehat, semakin bermanfaat. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjaga kesehatan. Ada istilah yang mengatakan, tidak ada orang yang kaya ngotot kepada orang yang miskin betapa nikmatnya hidup sejahtera, atau punya uang banyak, atau tidak punya utang. Nah jadi, hal itu pun juga berlaku. Tidak ada orang yang kaya akan sehat. Ngotot kepada orang yang miskin akan sehat betapa nikmatnya. Punya badan yang fit, jauh dari sakit, punya kemandirian sehat tidak tergantung sama obat, tidak menyerahkan nasib kesehatannya kepada perilaku orang lain. Jadi teman-teman sekali lagi, ya. Jadi kalau buat saya, teman-teman sekalian, menyenangkan kalau kita berinvestasi untuk mengedukasi diri kita tentang kesehatan, out of shape adalah sesuatu yang mungkin kita alami hari ini, tidak ada kata terlambat buat kita untuk lebih baik dari sebelumnya. yuk teman-teman edukasi diri kita. Mudah-mudahan siapa tahu belum terlambat ya buat masyarakat di Indonesia untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Dadah!